Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para peserta kelas terjemah internasional Talimul Quran Akademi yang saya muliakan Alhamdulillah pada sesi ke-80 ini Kita masih diberikan karunia untuk Sama-sama mempelajari terjemah Al-Quranul Karim Kedalam bahasa Indonesia Yang mana pada sesi kali ini Ayat yang akan kita bahas adalah Ayat ke-60 sampai 64 dari surah Ali Imran Surah yang ke-3 Untuk mengawali materi kita pada hari ini Seperti biasa Saya akan terlebih dahulu Membacakan ayatnya Secara lengkap Kemudian saya akan membacakan terjemahannya Setelah itu Baru kita akan sama-sama Mengupasnya Secara kata per kata Baik A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna masalah Aisa Indallahi kamasali adam Kholakahu min turabin Summa qalalahu kuhu Artinya Sesungguhnya Misal Isa di sisi Allah Adalah seperti misal Adam Dia menciptakannya Dari debu Kemudian dia berfirman Kepadanya Jadilah Maka terjadilah Ia Inna masalah Aisa Sesungguhnya Misal Isa Indallahi Di sisi Allah Kamasali adam Adalah seperti Misal Adam Kholakahu min turabin Dia menciptakannya Dari debu Summa qalalahu kun fayakun Kemudian Dia berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kepadanya Jadilah Maka Terjadilah Ia Baik Sekarang kita akan Membahasnya Mengupasnya Secara Kata Perkata dari ayat ini Inna Sesungguhnya Inna Sesungguhnya Masalah Misal Masalah Misal Atau Permisalan Isa Isa Alaihissalam Atau Nabi Isa Alaihissalam Indallahi Di sisi Allah Indah Di sisi Allah Allah Indallahi Di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Kamasali Seperti Misal Kamasali Seperti Misal Ka Seperti Masali Misal Atau Permisalan Adam 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 Kholakohu Dia Menciptakannya Dia Di sini Merujuk Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kholakohu Dia Menciptakannya Kholakohu Dia Menciptakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Menciptakan Hunya Min Turobin Min Dari Turobin Debu Min Turobin Dari Debu Summa Kemudian Summa Kemudian Kholalahu Dia Berfirman Kepadanya Kholak Dia Berfirman Allah Subhanahu Wa ta'ala Berfirman Lahu Kepadanya Kun Jadilah Kun Jadilah Faya Kunu Maka Terjadilah Iya Faya Kunu Maka Terjadilah Iya Fah Itu sendiri Artinya Maka Yakunu Terjadilah Iya Baik Baik kita Akan Lanjut Ke Ayat Setelahnya Yaitu Ayat Ke 61 Al-Haqq Mirobbik Ini Ini adalah Kebenaran Dari Tuhan Engkau Maka Janganlah Engkau Menjadi Orang-orang Yang Ragu Baik Sekarang kita Akan Bahas Secara Perkatanya Dari Ayat 61 Al-Haqq Kebenaran Al-Haqq Kebenaran Min Dari Robbika Tuhan Engkau Robbika Tuhan Engkau Robbun Itu sendiri Artinya Tuhan Ka Domir Untuk Engkau Jadi Robbika Tuhan Engkau Fala Maka Janganlah Fala La Janganlah Fala Maka Janganlah Takun Engkau Menjadi Takun Engkau Menjadi Min Diantara Al-Mumcarin Orang-orang Yang Ragu Tetapi Di Ayat ini Diterjemahkan Min Al-Mumcarin Yaitu Janganlah Engkau Menjadi Orang-orang Yang Ragu Min Al-Mumcarin Itu sendiri Artinya Orang-orang Yang Ragu Baik kita Akan Lanjut Ke Ayat Setelahnya Yaitu Ayat Ke 62 Al-Mumcarin 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 Artinya Artinya Maka Barang siapa Berbantah Dengan Engkau Mengenainya Setelah Datang Kepada Engkau Ilmu Maka Katakanlah Kepadanya Marilah Kita Memanggil Anak-anak Kami Dan Anak-anak Kamu Perempuan Perempuan Kami Dan Perempuan Perempuan Kamu Diri Kami Dan Diri Kamu Kemudian Marilah Kita Bermubahalah Supaya Laknat Allah Ditimpakan Atas Orang-orang Yang Berdusta Maka Barang siapa Berbantah Mengenainya Mimba'di Setelah Maja'aka Setelah Datang Kepada Engkau Minal Ilmu Fakul Ta'alau Maka Katakanlah Kepadanya Disini Disisipkan Kepadanya Marilah Nadau Abna Ana Kita Memanggil Anak-anak Kami Wa Abna Akum Dan Anak-anak Kamu Wanisa Ana Wanisa Akum Perempuan Perempuan Kami Dan Perempuan Perempuan Kamu Wa Angfusana Wa Angfus Wa Angfusakum Dan Diri Kami Dan Diri Kamu Summa Kemudian Nabatahil Marilah Kita Bermubahalah Bermubahalah Ini Maksudnya Adalah Saling Memanjatkan Doa Kepada Allah Subhanahu Wata Fana Ja'alla Natallahi Alal Kazibin Dengan Maksud Supaya Laknat Allah Ditimpakan Atas Orang-orang Yang Berdusta Baik Kita Akan Bahas Kembali Terjemahan Dari Ayat Ini Secara Kata Perkata Faman Maka Barang Siapa Faman Maka Man Barang Siapa Faman Maka Barang Siapa Hajaka Hajaka Berbantah Kak Dengan Engkau Hajaka Artinya Berbantah Dengan Engkau Fihi Mengenainya Atau Di dalamnya Berkenaan Dengan Hal Itu Fihi Mengenainya Mimba Di Setelahnya Mimba Di Setelah Mimba Di Setelah Maha Maja Aka Maha Apa Yang Ja Aka Datang Kepada Engkau Setelah Apa Yang Datang Kepada Engkau Min Al-ilm Min Artinya Dari Atau Di antara Bisa Juga Al-ilm Ilmu Setelah Datang Kepada Engkau Minal Ilm Yaitu Ilmu Fakul Maka Katakanlah Fak Artinya Maka Fakul Kepada Perintah Artinya Katakanlah Fakul Maka Katakanlah Ta'alau Ini juga Seruan Marilah Ta'alau Marilah Nada'u Kita Memanggil Nada'u Kita Memanggil Kita Mengajak Kita Mengundang Bisa juga Nada'u Kita Memanggil Abna Anak 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 Kami Abna Abna Un Itu sendiri Artinya Anak Anak Na Ini Domir Untuk Kami Jadi Abna Anak 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 Kami Wa Abna Dan Anak Anak Kamu Wa Artinya Dan Abna Anak Anak Atau Abna Un Tapi Disini Abna Anak Anak Kum Kamu Wa Abna Akum Dan Anak Anak Kamu Wa Nisa Anak Dan Perempuan Perempuan Kami Nisa Nisa Itu artinya Perempuan Perempuan Wanita Wanita Na Artinya Kami Wanisa Anak Perempuan Perempuan Kami Wanisa Akum Dan Perempuan Perempuan Kamu Wa Dan Nisa A Perempuan Perempuan Kum Kamu Atau Kalian Engkau Dan lain sebagainya Wanisa Akum Dan Perempuan Perempuan Kamu Wa Ang Fusana Dan Diri Kami Ang Fus Itu artinya Diri Diri Kita Maksudnya Na Kami Wa Ang Fusana Diri Kami Wa Ang Fusakum Dan Diri Kamu Wa Ang Fusakum Dan Diri Kamu Summa Kemudian Selanjutnya Summa Kemudian Na Betahil Marilah Kita Bermubah Allah Marilah Kita Bermubah Allah Atau yang Tadi telah Saya jelaskan Bermubah Allah Itu adalah Saling Memanjatkan Doa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya Laknat Ditimpakan Kepada Orang Yang Berdusta Perlu Diketahui Bahwa Metode Ini Sering Digunakan Oleh Hazrat Masih Maut Ketika Beliau Dituduh Melakukan Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Kebenaran Maka Beliau Mengajak Orang Yang Menuduh Beliau Tersebut Untuk Bermubah Allah Bila Kita Pernah Membaca Buku Hakikatul Wahyi Maka Kita Pasti Akan Mengetahui Bahwa Di dalam Buku Tersebut Terdapat Beberapa Orang Yang Mendapat Laknat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Bermubahala Dengan Hazrat Masih Maut Alayhi Salatu Assalam Seperti Contohnya Alexander Dowie Lalu Ada juga Lekram Dan lain Sebagainya Itu Salah Satu Atau Beberapa Orang Yang Mendapatkan Laknat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Menuduh Hadrat Masih Maut Alayhi Salatu Assalam Baik Kita Lanjutkan Fana Ja'al Maka Timpakanlah Maka Jadikanlah Fana Ja'al Maka Supaya Ditimpakan Supaya Ditimpakan Laknata Laknat 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 Allahi Allah Ala Atas Atau Kepada Al Kazib Al Kazibina Orang-orang Yang Berdusta Dari kata Kazaba Kazib Itu Orang Yang Berdusta Kazibina Jama Dari Kazib Kazibina Orang-orang Yang Berdusta Makanya Kita Sering Mendengar Kata Musailamah Al-Kazab Nah itu Musailamah Sang Pendusta Dari kata Ini juga Kazaba Al-Kazibina Orang-orang Yang Berdusta Baik Kita Lanjut Kepada Ayat Ke 63 Artinya Sesungguhnya Ini penjelasan Yang Benar Dan Tidak Ada Tuhan Selain Allah Dan Sungguh Allah Dia Maha Perkasa Maha Bijaksana Inna Hadalah Wal Qososul Hak Sesungguhnya Ini Adalah Penjelasan Yang Benar Ya Baik Kita Akan Kupas Ayat Ini Dengan Kata Perkatanya Secara Kata Perkata Inna Sesungguhnya Inna Sesungguhnya Haza Ini Lahua Merupakan Lahua Merupakan Ini Sebuah Penekanan Bahwa Ini Benar-benar Ini Merupakan Al-Qososul Al-Qososul Hak Al-Qosos Artinya Penjelasan Al-Hak Yang Benar Penjelasan Yang Benar Wa Ma Dan Tidak Ada Wa Dan Ma Tidak Ada Min Ilahin Tuhan Ilah Artinya Tuhan Min Ilahin Tuhan Ilah Allah Selain Allah Ilah Selain Atau Kecuali Allahu Allah Wa Inna Dan Sungguh Wa Dan Inna Sungguh Atau Dan Sesungguhnya Allah Allah Lahua Al-Azizu Dia Maha Perkasa Lahua Dia Benar Benar Al-Azizu Maha Perkasa Al-Hakim Maha Bijaksana Baik Kita Lanjut Kepada Ayat Yang Ke 64 Atau Ayat Yang Terakhir Yang Kita Bahas Pada Hari Ini Kemudian Jika Mereka Berpaling Maka Ingatlah Bahwa Allah Maha Mengetahui Orang-orang Yang Berbuat Kekacauan Maka Kemudian Jika Mereka Berpaling Maka Ingatlah Bahwa Allah Maka Ingatlah Bahwasannya Allah Ta'ala Alimun Maha Mengetahui Bil Mufsidin Orang-orang Yang Berbuat Kekacauan Kata Perkatanya Fa'in Kemudian Jika Fa'in Kemudian Jika Tawallau Mereka Berpaling Tawallau Mereka Berpaling Fa'inna Maka Ingatlah Bahwasannya Maka Ingatlah Bahwa Allah Allah Alimun Maha Mengetahui Alimun Maha Mengetahui Bil Mufsidin Orang-orang Yang Berbuat Kekacauan Bil Mufsidin Orang-orang Yang Berbuat Kekacauan Mufsid Orang-orang Yang Berbuat Kekacauan Mufsidin Itu Jamak Dari Mufsid Orang-orang Yang Berbuat Kekacauan Baik Bapak Ibu-ibu Alhamdulillah Sesi Pertama Kita Yaitu Pembacaan Ayat Sesi Al-Quran Beserta Terjemahan Lengkap Kemudian Dilanjutkan Dengan Terjemah Secara Perkatanya Sudah Selesai Namun Jangan Beranjak Dulu Seperti Biasa Setelah Ini Kita Terjemahan Materi Kita Pada Hari Ini Telah Direkam Oleh Tim Dan Insyaallah Akan Di Upload Di Kanal Youtube ITK Oleh Karena Itu Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Bisa Mempelajarinya Kembali Di rumah Masing-masing Baik Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh